Di tengah pro-kontra, Presiden Jokowi Dodo tetap melawat ke Amerika Serikat. Kepada Raksasa Teknologi Amerika, Jokowi menawarkan peluang investasi bidang ekonomi digital kreatif. Presiden Jokowi Dodo berangkat ke Amerika Serikat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu sore 24 Oktober 2015. Sebelum terbang, Presiden Jokowi menekankan kunjungannya ke Amerika Serikat untuk meningkatkan hubungan bilateral, menggalang investasi, perdagangan, dan pengembangan toleransi serta demokrasi. Dalam melawatan yang dijadwalkan hingga 29 Oktober tersebut, sejumlah agenda telah disusun. Pada hari pertama, Presiden Jokowi akan bertemu Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih. Sebelum bertemu Obama sempat tersiar kabar, Jokowi akan bertemu eksekutif Freeport McMorran di Hotel Villar. Namun kabar itu langsung dibantah kementerian luar negeri. Di hari berikutnya, Jokowi akan bertemu dengan Akademisi dan para pemimpin Kongres di Gedung Parlemen. Dari Pantai Timur, Jokowi akan terbang ke Pantai Barat untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan teknologi, seperti CEO Apple, Facebook, dan Google di Silicon Valley. Presiden Jokowi berserta rombongan tiba di Bandara Militer Joint Base Andrew Maryland pada minggu siang. Sayangnya, tidak ada upacara kenegaraan dan Barack Obama yang menyambut. Presiden Indonesia hanya disambut Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Robert Blake, dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Budi Bawaleksono. Dari Bandara, Presiden langsung menuju Blair House. Di guest house milik Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ini, Presiden Jokowi disambut General Manager Blair House, Andy Blumgartner, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dan Wakil Kepala Perwakilan Indonesia di Washington, Sidarto Suryodipuro. Setelah beristirahat, pada minggu sore, Presiden Jokowi menuju Wisma Tilden. Di tempat ini, Jokowi berdialog dengan lebih dari 1.200 diaspora Indonesia di Washington. Pertemuan sangat istimewa, karena warga rela antri tiga jam untuk bertemu serta berdialog dengan Jokowi. Kepada warganya, Jokowi menjelaskan sejumlah tantangan Indonesia saat ini. Tantangan yang kita hadapi, yang dihadapi Indonesia, yang kalau kita lihat, saya kira hampir semua negara sekarang ini mengalami. Perlambatan ekonomi, kursi yang juga turunai, dan lain-lain. Ini juga dialami oleh negara kita. Dan terakhir, kita ditampai lagi oleh masalah kebakaran dan asal. Tingginya animo masyarakat ditanggapi Jokowi dengan gembira lewat cuitan di akun Twitternya. Keesokan harinya, Presiden Jokowi diterima Presiden Barack Obama di Gedung Putih. Kunjungan di Gedung Putih merupakan kunjungan pertama Presiden Indonesia dalam satu dekade terakhir. Pada pertemuan tersebut, kedua pimpinan negara membahas investasi, perubahan iklim, dan upaya pemberantasan terorisme. Kepada Obama, Presiden Jokowi tidak lupa menyatakan rencana Indonesia bergabung dalam kerjasama perdagangan kemitraan Transpacifik atau TPP. Sementara Obama mengakui posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kancah internasional. Walau belum ada komitmen yang jelas, pernyataan Jokowi jadi sinyal positif bagi Amerika Serikat dan TPP. Sebab Amerika Serikat terus bernegosiasi dengan sejumlah negara di Asia dan Amerika Utara untuk meluaskan pasar perdagangannya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Barack Obama yang telah menerima saya dan bergabung dengan sangat baik. Dan Indonesia menyambut baik strategi partnership dan ini menunjukkan simbol peningkatan kerjasama Indonesia dan Amerika. Dan Indonesia bermaksud untuk bergabung dengan TPP. Tawaran untuk bergabung dalam TPP sebenarnya beberapa kali disampaikan Amerika ke Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Presiden SBY saat itu menolak karena industri dalam negeri dinilai belum siap bersaing. Trans-Pacific Partnership adalah fakta perjanjian perdagangan bebas antara negara di Asia Pasifik yang digagas Amerika Serikat sejak tahun 2010 di era Barack Obama. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi Indonesia jika ingin bergabung dengan TPP. Di antaranya, Indonesia harus menghilangkan aturan-aturan yang menghambat ekspor-impor serta pembukaan sejumlah sektor industri bagi investasi asing. Sementara, salah satu manfaat yang bisa didapat Indonesia adalah bisa mendapatkan pembebasan tarif saat ekspor barang ke anggota TPP lainnya. Tidak hanya soal TPP. Pada kunjungan kali ini, Presiden Jokowi secara agresif menawarkan investasi di bidang ekonomi digital pada raksasa-raksasa teknologi informasi Amerika Serikat. Sebagai pasar digital terbesar kedua di Asia Tenggara dengan nilai 12 miliar dolar Amerika di tahun 2014, Indonesia merupakan partner potensial di bisnis teknologi informasi. Lewat bisnis teknologi, Jokowi berharap investasi Amerika Serikat ke Indonesia bisa terdongkrak. Bukan tanpa alasan. Sebab, sejak tahun 2010, nilai investasi Amerika di Indonesia anjlok, bahkan terlempar dari lima besar investor di Indonesia. BKPM mencatat, pada kuartal tiga tahun ini, Singapura menjadi negara dengan investasi terbesar di Indonesia. Di susul Jepang, Belanda, dan Malaysia. Bahkan Tiongkok menggeser posisi Amerika Serikat lima tahun terakhir. Kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat, menurut pengamat hubungan internasional, Makarim Wibi Sono, sangat positif. Di tengah menguatnya ekonomi Amerika, Indonesia menurutnya harus bisa memainkan peran maksimal, sehingga investasi ikut tumbuh. Nah, saat ini keadaannya itu berubah. Sekarang, huang atau mata huang Tiongkok itu sekarang menurun nilainya. Nah, sekarang malah Federal Reserve itu sekarang mempertimbangkan, untuk menaikkan suku bunga daripada Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat itu akan makin menguat. Nah, ini merupakan suatu momentum yang paling tepat bagi Indonesia untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan bersama yang saling menguntungkan. Meski ada kalangan menyayangkan kunjungan Presiden ke Amerika Serikat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, kunjungan Presiden tidak sia-sia. Menurut Pramono, kunjungan tersebut berhasil membawa masuk investasi sebesar 20,5 miliar dolar Amerika ke Indonesia. Kunjungan ke Amerika ini mempunyai makna yang signifikan, sekaligus menepis bahwa Indonesia mempunyai jarak dengan Amerika. Karena dalam kunjungan ini ada 20,5 miliar USD yang ditandatangani, diinvestasikan oleh Amerika dan ini merupakan investasi terbesar dalam era setelah era reformasi. Misi Presiden Jokowi di Amerika boleh dikatakan sukses karena menghasilkan komitmen investasi sebesar 22,19 miliar dolar bagi Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan, setidaknya 12 penandatanganan kerjasama akan dilakukan sejumlah BUMN dengan perusahaan besar Amerika. Mulai dari Cineri Energi dengan Pertamina, General Electric dengan PT PLN, serta Philip Morris. Jokowi akhirnya mempersingkat waktu kunjungan di negeri Paman Sam karena kabut asap yang kian meluas di tanah air. Di tengah kritikan, kedaulatan bangsa yang kerap terjungkal oleh semangat pembangunan ekonomi, Presiden tentunya harus membuktikan bahwa kunjungannya ke Washington DC bukan sekadar untuk menyenangkan pengusaha Amerika dan Barack Obama. Sebab apapun misinya, kepentingan rakyat Indonesia harus tetap jadi yang utama.